Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Decoy 89 Seperti biasa, konten ini dibuat untuk semua penghobi koi di Indonesia maupun di dunia Dan sesuai janji gue, hari ini gue bakal ngebahas sesuatu yang seru Pertama kali di Indonesia, pertama kali juga lo dapet infonya Karena produk ini masih fresh, masih berumur 7 hari dirilis di pasaran di Indonesia untuk penghobi koi Apakah yang akan gue bahas? Udah keliatan dong di layar kaca, atau di layar monitor, atau di layar komputer, atau di layar TV Macam-macam pokoknya Itu dia, sesuai janji gue Kita mulai aja sekarang ngebahasnya ya Langsung Nah teman-teman, sebelum gue mulai, ada baiknya Biar teman-teman yang gak tau, apa sih ini dia Whale Red Whale Red ini adalah produk lanjutan dari Whale Grow Whale Grow itu adalah sebuah pakan ikan koi dalam bentuk pelet Buatan Indonesia Dibuat dan ditemukan ingredientsnya oleh seorang dokter, namanya dokter Citan Dari kolam koi keko, yang sangat mumpuni dan udah profesional di bidang kolam ikan koi maupun ikan koi yang sendiri Nah, apa sih itu Whale Grow, detailnya gimana, harganya berapa, gak usah gue liput lagi, gak usah gue review lagi Boleh lihat langsung tuh, di pojok kanan atas teman-teman ada linknya gue pernah mereview dan membahas pakan Whale Grow Nah yang keren, hari ini gue dapat kesempatan untuk membahas dan mereview produk lanjutnya Whale Grow, yaitu Whale Red Ini pakan ikan koi, bisa dikategorikan termasuk pakan dengan jenis growth dan color Atau growth color Maksudnya apaan? Jadi emang Whale Red ini teman-teman, cocok banget buat elu yang mau gedein ikan koi menjadi jumbo Dan juga mencerahkan warnanya, khususnya warna merahnya, beninya ikan koi kita Jadi emang tipenya sekali lagi ini adalah growth color Dan Whale Red ini unik, kalau dimana-mana ada pakan color, itu konsentrasinya untuk semua warna Tapi Whale Red diciptakan untuk satu warna, yaitu untuk utamanya nih ya Membuat indah, membuat muncul atau nongol, bahasa gue nongol Dan membuat warna merah ikan koi kita menjadi tambah cantik, tambah terang, tambah cerah Nah inilah dia Whale Red Nah Whale Red ini di pasaran harganya langsung gue bahas 185 ribu rupiah per pack Satu packnya ini sebesar ini, itu beratnya 2 kilogram Dan kalau lo mau beli, bisa dapetin di toko-toko online ya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya Tapi khusus buat kalian nonton konten ini, lo bisa dapetin langsung Whale Red ini maupun Whale Grow Dengan pack 2 kilogram maupun pack-pack besar lainnya Dengan harga yang menarik yang pasti, beda dengan toko-toko online Apalagi kalau lo beli banyak, atau lo penjual ulang ya, lo punya toko, atau lo mau jualan pakan ikan koi Mau jadi agen resminya Whale Red dan Whale Grow, lo bisa hubungin Mas Chandra tadi Sekarang kita langsung ngebahas aja yang paling utama Harganya udah gue infoin Kegunaannya, nih yang paling penting kegunaannya Kita mulai bacain Whale Red ini teman-teman adalah color version dari Whale Grow Tapi yang unik ini nih Proteinnya tetap di angka 40% Gila ya Jadi jatuhnya growth color tipe pakan ini Tetap dilengkapi dengan BSFL Oil Untuk meningkatkan penyerapan nutrisi Dan membuat ikan koi menjadi, apa ya, nafsu makannya tinggi banget Dan membuat jumbo pastinya Yang berikutnya, kelebihannya Whale Red Di dalamnya ini sudah mengandung kanta santin dan spirulina Yang mempertegas warna beni Jadi warna merah ikan koi akan makin tegas, makin cerah, makin muncul Nah, kanta santin itu sifatnya fat soluble Dan akan berikatan dengan BSFL Oil menjadi senyawa Yang lebih mudah diserap nih dengan ikan koi kita Tuh, itulah kelebihannya Whale Red Sekarang kita bahas lagi ingredients-nya Pasti diantara teman-teman bertanya-tanya dong Yang ingredients-nya atau kandungannya Berapa aja dan Gimana nih Size atau ukurannya Kita mulai ya Ini dia nih Tentang bisa lihat deh Tuh Kandungannya ya Gue bacain sekarang nih Proteinnya 40% Fatnya 6% Esnya 12% Crude fiber 5% Karbohidratnya 20% Kanta santinnya 100 ppm 100 ppm Kalsiumnya 2,4% Dan fosfornya 1,6% Gila loh Untuk ukuran pakan ikan koi dengan Tujuan utama Warna yang dikembangkan Kandungan proteinnya dan fatnya Sangat tinggi banget Oke Formula PT Kolam Koi Keko PT Venanza Putra Perkasa Distribusi resminya Atau distributor utamanya adalah PT Kolam Koi Keko Oh Ini Whale Red 185 ribu Dapetin pakan Ikan koi Yang Tujuan utamanya adalah Mengembangkan dan mempertegas Warna benit Warna merah pada ikan koi Dan packnya 2 kg Packagingnya profesional banget Soalnya Kalau banyak orang yang ngomong Penting gak sih yang packaging Buat seorang Rian nih teman-teman ya Gue tuh selalu menilai Luarnya juga Bukan luarnya doang Tampilan luarnya udah oke Buat gue sih Pasti dalamnya juga oke Karena Walaupun ada beberapa brand Di dunia ini yang Luarnya gak oke Tapi dalamnya oke Tapi gue lebih mengutamakan Tampilan luarnya oke Dalamnya juga oke Karena Orang Atau suatu perusahaan Yang mikirin Penampilan luarnya itu Indah Dan dibuat serius Pasti Dalemnya atau kandungannya juga serius Itu versi gue Nah sekarang Kita bahas Berartian Kalau pakan ini disebut Whale Red Mereknya Dan dia mengutamakan Untuk mempertegas warna Beni atau warna merah Untuk ikan koi Cocoknya Untuk ikan koi Jenis apa Menurut seorang Rian Yang sangat Fakir ilmu ini Dan bukan Penghobi koi yang profesional Iya Berarti gue berpendapat Whale Red Whale Red ini cocok Untuk ikan koi Dengan jenis Go Sanke Yaitu Shisowa Sanke Dan juga Kohaku Yang memang memiliki warna merah Tancho Showa Juga memiliki warna merah Bisa lu pake Beni Goy Atau Akahajiro Juga Kadang-kadang Warnanya lebih ke merah Daripada orange Kalau Beni Goy Pasti merah ya Lu bisa juga pake ini Jadi Semua ikan koi Intinya Yang memang mengandung Atau terdapat warna merah Pada kulitnya Cocok banget Kalau lu gunain Whale Red Gitu sih Jadi Gimana nih Udah pada mau nyoba Udah pada mau beli Silahkan hubungin sekali lagi Mas Chandra Dari Whale Grow Dan Whale Red Ini dia Jangan lupa teman-teman Juga follow Instagram mereka Dan dokter Dokter siapa ya Dokter Citan Gue lupa deh Ini Instagramnya Lu bisa ngeliat Detail produk ini Info produk ini Lalu ada testimoni Dari para pengguna Whale Red Dan Whale Grow Di Instagram mereka Tadi itu Jangan lupa di follow Sekarang kita liat yuk Gimana sih Ikan koi pada suka gak sih Kalau dikasih Pakan Whale Red Check this out Nah teman-teman Inilah penampilan Atau penampakan Ikan koi Yang kita berikan Dengan Whale Red Mereka suka banget Dan juga Sangat lahap Yang ini membuktikan Bahwa pakan Whale Red ini Memang dari baunya Rasanya Emang disukain dengan ikan koi Kalau lu bilang Yan Ikan koi juga lu kasih Pakan pelet apa aja Juga suka Namanya ikan koi Oh bener Lu gak salah Tapi Dengan pakan ini Lihat deh tuh Mereka lebih lahap Dan yang paling penting Bukan lahapnya Kembali ke kandungannya Atau ingredientsnya Dengan pakan Whale Red Yang lu kasih secara continue Konsisten dengan ikan koi lu Walaupun ini cuma pakan lokal Tapi kualitasnya sangat Pakan premium Dan pakan import Jadi Untuk apa beli mahal Kalau yang lokal Bisa lebih keren Atau bahkan sama dengan yang mahal Sekaligus Gue juga mau kasih lihat Lu nih Gimana sih Tampilan peletnya Pakan Whale Red Nih Gue kasih lihat deh Tuh Ya Pakan Whale Red ini Tunggu gue buka dulu Nah Ternyata Memang Bentuknya sangat oke Jujurin teman-teman Ada beberapa Kasus gue temuin Pakan lokal lainnya Pakan ikan koi ya Dalam bentuk pelet Peletnya itu Sambungannya ketara Gak terlalu baik Emang efek yang ke kualitas Tidak Cuman Kita ini Memelihara ikan koi juga Dengan seni kan Nah Kalau ngelihat pakan Udah bentuknya juga Gak cantik Gak indah Kayaknya gue kurang yakin deh Kasiatnya dan kandungannya Itu menurut gue sekali lagi Tapi penting lah Penampilan itu sekali lagi Penting buat gue derian Nah sekarang teman-teman Gue akan jelasin juga Apa sih manfaat Kanta Santin Kanta Santin ini teman-teman Merupakan jenis Karotenoid Yaitu Merupakan sebuah pigment Yang dapat meningkatkan Kualitas warna merah Pada ikan koi kita Nah Whale Red ini Menggunakan Kanta Santin Yang diekstrak dari Krustasins Udang-udangan Jadi kanta Santin ini Sekali lagi bersifat Fat Soluble Sehingga kombinasi Dengan BFF Oil Mempermudah penyerapannya Oleh sel-sel pigment Yang disebut Chromatopor Ikan koi Dan bisa membuat warna merah Menjadi tajam Dan cemerlang Sedangkan BFF Oil Yang pada lupa Dan pada mau tahu Apa kegunaannya Dan manfaatnya Gue kasih tau juga BFF Oil itu Gunanya adalah Suatu kandungan yang sangat baik Untuk mengkonsumsi Materi organik Jadi ekstraksinya nih teman-teman ya Yang berupa BFF Oil ini Selain mempunyai nilai protein Dan lipid Dan lemak yang tinggi Juga menunjukkan Komposisi fatty acid unik Yaitu medium chain triglyceride Yang berdasarkan penelitian nih Berperan sebagai antibakteri Dengan cara merusak Membran sel bakteri Dan antivirus Dengan meningkatkan Sistem imun pada ikan koi Jadi intinya gini teman-teman Sesuai yang ditulis di brandnya Atau di packagingnya Wild Red Bahwa Wild Red ini Termasuk Wild Blue juga nih Itu mengandung BFF Oil Kegunaannya Higher Immune More Shiny Less Ammonia Jadi Tiga hal utama yang mempunyai Dari Wild Red Satu Dia meningkatkan imunitas Atau imun pada ikan koi Jadi gak cuman warnanya keluar Badan koi kita jadi jumbo Atau besar Tapi juga meningkatkan Imun atau Kekuatan agar ikan koi Tidak gampang sakit Tidak gampang terserang penyakit Dan tidak gampang stress Yang kedua More Shiny Jadi emang bener-bener Memang pakan Wild Red Membuat warna ikan koi kita Beninya Merahnya Makin cerah Makin tegas Makin cemerlang Yang terakhirnya tadi itu Less Ammonia Ini sering banget nih Ditanyain sama para penghobi koyan Kalau ngasih pakan ini Kotor gak sih kolam ikan koi kita Nah Semua pakan pasti membuat Kolam menjadi kotor Itulah gunanya Fungsinya Filter lu Harus bekerja maksimal Dan bekerja baik Tapi Beberapa pakan Emang Sangat mengotori kolam koi Di atas normal Wild Red Dan juga Wild Glow Sekali lagi Gue udah coba berkali-kali Dan lu bisa lihat tadi ya Udah kasih kuah secontoh Tidak mengotori kolam Masih sangat wajar Dan sangat oke Untuk dikonsumsi Dengan ikan koi kita Dan juga untuk Kualitas air kolam koi kita Nah teman-teman Begitulah review Wild Red hari ini Dari Kolam koi keko Dan juga Satu perusahaan Atau satu brand Dengan Wild Grow Jadi ingat Buat lu yang mau gedein Dan juga sekaligus Munculin Dan mempertegas Warna ikan koi Khusus warna merahnya Beninya ikan koi Wild Red adalah Jawabannya Oke Kalau emang ada saran Ada pertanyaan Ada kritikan Dan Apapun mengenai Cara merawat ikan koi Pakan ikan koi Dan khususnya Brand baru Indonesia ini Wild Red Selamat datang ya Wild Red di Indonesia Silahkan tulis di kolom komen bawah Dan lu juga bisa follow Instagram gue Yang nama teman kita semua Dan lu boleh DM gue Nanya-nanya soal Wild Red Gue akan jawab Hal apapun juga Yang lain juga akan gue jawab sih Dan jangan lupa Channel gue ini Nggak akan bertumbuh besar Dan juga tambah Keren dan seru Kalau nggak ada dukungan lu Jadi buat teman-teman nih Yang ikhlas Yang mau membantu Support Channel gue Menjadi makin besar Makin dikenal Biar gue Makin banyak duitnya Dapat dari Youtube Dan gue akan banyak Lagi dan makin banyak Mereview produk-produk Yang berhubungan dengan Ikan koi Ayo dong Di subscribe Subscribe itu gratis loh Kata Youtuber-Youtuber Di pencet tombol like-nya Tombol subscribe-nya Dan di share Dibagikan Teman-teman gitu aja Gue mau Silahat dulu Semoga bermanfaat ya Konten hari ini Dan lu juga godohin Sehat-sehat ya Awas corona udah mulai Makin tinggi nih katanya Jadi Ayo dong Kita kurangin lagi berkurumunnya Kurangin lagi keluar rumah Kalau nggak penting Dan Jangan lupa Selalu pakai masker Salam satu hobi Salam Nishikigoi Cheers baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax